Intro Setelah sukses digelar di Indonesia, Idemitsu Asia Talent Cap atau IATC akan kembali ke sirkuit Mandalika musim depan. Tak tanggung-tanggung gelaran IATC 2022 di sirkuit Mandalika Lombok Nusa Tenggara Barat akan hadir dalam dua seri berbeda. Dalam kalender IATC 2022 dijelaskan tanggal dan bulan pelaksanaan balap yang akan diikuti pembalap Indonesia ini juga berbeda. Yang pertama adalah round 2 pada 18-20 Maret 2022 bersamaan dengan gelaran MotoGP Indonesia 2022. Lalu yang kedua adalah round 6 atau seri pambungkas pada 11-13 November bersamaan dengan World SBG Indonesia 2022. Dari informasi yang dibagikan sosial media Instagram at Asia Talent Cap, ada empat pembalap tanah air yang berlaga di IATC 2022. Mereka adalah Aandris Wanto, Rekat Yusuf Fadilah, Veda Ega Pratama, dan Diandra Trihardiga. Dari keempat pembalap Indonesia peserta IATC 2022, hanya Rekat Yusuf Fadilah dan Veda Ega Pratama yang punya pengalaman balap IATC. Kedua pembalap Indonesia tersebut mendapatkan Wild Card IATC Indonesia 2021 di sirkuit Mandalika pada November lalu. Hasilnya pun cukup memuaskan karena mereka bisa bersaing di posisi 5 besar. Padahal keduanya baru melakukan debutnya di sirkuit Mandalika dan pertama kali membesut Honda ANG ASF 25 TR. Meski begitu, ada juga nama-nama papan atas yang masih bertahan dan menjalani musim ketiganya. Mereka adalah Ganmi Jepang, Hakim Danis Malaysia, dan Rei Wakamatsu. Dari sisi jadwal venue sementara, pembalap Indonesia cukup beruntung karena akan menjalani dua kali home race kalau sirkuit Mandalika akan dua kali menggelar ATC. Pertama pada bulan Maret bersamaan dengan MotoGP Indonesia dan yang kedua pada bulan November bersamaan dengan WSBK Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. sub indo by broth3rmax